Halo Sobat, Salam Damai Sejahtera, Shalom Di kesempatan kali ini saya sedang berbagi pengalaman bagaimana cara kita merakit antena digital secara DIY yang kita lakukan sendiri di rumah Jadi antena yang sudah saya buat ini nanti akan menangkap siaran TV digital dan kita bisa memanfaatkannya untuk menonton siaran televisi Saya hanya menggunakan elemen direktor daripada kawat Almonium Yang saya beli di Shopee beberapa waktu lalu Karena tujuan saya membeli kawat ini untuk menyambung atau menyolder sambungan pipa-pipa Almonium Tetapi di kesempatan ini mumpung saya belum membuat apa-apa tentang kron Almonium ini Maka saya manfaatkannya sebagai elemen direktor antena yang saya gabungkan dengan penutup panci Jadi sahabat bisa lihat hasilnya nanti dan apakah antena yang saya buat ini bisa menangkap siaran TV digital atau tidak Nonton video ini sampai habis jangan di skip biar sahabatku tidak gagal paham Jadi kalau memang sahabat sehobi dengan saya tentu saja video ini sangat menarik untuk ditonton Tetapi kalau sahabat yang mau menonton hanya sekedar menambah wawasan silakan saja Namun jangan lupa ya bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini Mohon di subscribe, like, komen, dan share Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng Agar sahabat tidak ketinggalan info-info menarik lainnya di channel ini ke depannya Selamat menonton dan semoga video ini benar-benar bermanfaat Khususnya sahabat yang sehobi dengan saya Silakan bisa ditiru, bisa juga tidak Selamat mencoba, semoga berhasil Oke guys Sekarang ini kita akan membuat antena yang seperti kita lihat hasilnya tadi Saya menyediakan satu penutup panci bekas dengan ukuran atau diameternya 20 cm dengan kedalaman 5 cm Dengan kedalaman 5 cm maka nanti untuk elemen direktornya saya tinggikan lebih kurang 10 cm Untuk elemen direktornya saya juga menyediakan elbow untuk pipa PVC dengan ukuran 15 mm dan 1 end cup Dan saya akan bor atau melebarkan lubang pada pipa ini lebih kurang 15 mm Agar nanti memudahkan saya untuk memasukkan pipa yang sudah saya sediakan Nah seperti ini ya Nanti saya masukkan pipa PVC seperti ini dengan tujuan nanti keluar masuk label antena juga lewat pipa ini Dan kita bisa lihat hasilnya Nah ini ada rod kawat aluminium yang saya beli di Shopee beberapa waktu lalu dengan panjang 50 cm Dan ketebalan kawat aluminium ini dalam 2,4 mm Ini ukuran yang saya ambil daripada catatan di Shopee pada saat saya membelinya ya Saya juga menyediakan 6 biji kabel konektor dengan ukuran 1,5 mm dan panjang 2 mm Atau 2 mm Saya mengambil ukuran dalam 12 cm Dan saya akan ikat menggunakan konektor ini Saya memasukkan atau saya membuat bentuk L lebih kurang 1,5 cm Dan setelah saya ikat skrupnya saya akan membengkokkan Dan tentu saja kedua kawat ini saya gabung menjadi satu Saya menggunakan tiga konektor ya Tiga konektor Satu di bagian bawah Satu di tengah dan satu di bagian atas Jadi disini Karena elemen direktornya saya buat Menjadi dua bagian Maka saya harus menyediakan dua set Kepingan atau potongan kawat aluminium yang sudah saya bentuk seperti ini Setelah saya mengikat Saya akan Merangkainya seperti yang sahabat lihat di video ini Untuk lebarnya lebih kurang 13 cm Lalu saya membengkokkan lagi ke bawah Nah 13 cm Lalu yang sisanya itu saya membengkokkan ke bawah Ini juga saya Buat dengan ukuran yang sama seperti yang satu di sebelahnya Namun kedua ujung ini nanti tidak ketemu ya Dia akan saya ikat Di kawat yang sama Baik di sisi kiri maupun di sisi kanan Akan ketemu pada kawat yang sama Jadi ini saya hanya Menggunakan cara cukup mengikatnya saja Saya tidak melakukan solder Saya kasih lengkung lagi sekitar 2 cm Bahkan 2 cm lebih Kemudian saya ikat Jadi antena ini cukup simple sekali Ya seperti ini Kemudian nanti saya akan Tambahkan lagi satu Untuk konektor di tengah-tengah ya Setelah saya selesai Merangkainya Kenapa saya harus Menggunakan kabel konektor ini Tujuannya Agar Kawat ini Bisa diikat dengan Lebih baik dan sempurna Sehingga Ketika ia menjadi Sebuah antena digital juga Tidak akan mudah goyang Apabila ditiup angin Dan kedudukannya tetap Aman Jadi kalau sobat yang Ingin membeli Antena di toko Kalau bisa kita buat sendiri Apa salahnya kita coba Kalau seandainya berhasil Maka kita tidak perlu Membeli antena lagi di toko Kita bisa membuatnya sendiri Dan kita manfaatkan untuk Menonton program acara di TV Tapi kalau sahabatnya berhasil Tapi kalau sahabat punya modal Bisa beli antena Ya Silakan Membeli antena komersial Yang banyak dijual di toko Silakan Tapi kalau sahabat mau coba membuatnya sendiri Silakan Nonton video ini Semoga video ini Bisa dijadikan Rujukan untuk Merakit Antena TV digital Sahabat bisa Membuat antena Digital secara DIY Menuruti Versi Kita masing-masing Kita mau buat Dengan bentuk Seperti apa Silakan Yang penting Kita harus Membuatnya Melakukan instalasi Dengan cara yang benar Sehingga Antena yang kita buat ini Bisa dapat Menangkap Siaran TV Dengan maksimal Jangan kita Asal membuatnya saja Setelah selesai Malah dicoba Hasilnya tidak ada Jadi itu kita hanya Membuang waktu saja Tetapi kalau kita Melakukan Pemasangan Atau instalasinya Dengan cara yang benar Maka antena yang kita buat itu Nanti sangat berguna sekali Buat kita sendiri Jadi ini dengan Lebar sudah Bentuk seperti ini Dengan sayapnya ini Lebar lebih kurang 26 cm Dan Itu Panjang ya Dan lebarnya Itu lebih kurang Untuk jumlah keseluruhan Antena ini Pancinya lebih kecil ya Pancinya 20 cm Lebar Namun setelah Saya merangkai Kawat ini Lebar antena Untuk elemen Direktornya ini Lebarnya sudah Ada penambahan Di kedua sisi Penutup panci ini Dan lebarnya Sudah menjadi 22 cm Lebar panci Dan panjang Elemen Direktor ini 26 cm Setiap satu Dan Kawat yang saya Sengaja menambahkan Di atas Ianya agak Condong ke atas Atau ke depan Ini sebagai Penambahan Saja ya Tidak Tersentuh langsung Dengan elemen Direktor Yang sudah saya Buat Di kedua Sisi ini Ini hanya Sebagai penambahan Maka Jumlah Elemen Yang sudah Saya buat Di tutupan panci Ini sudah Panjang Atau menonjol Kedepan itu Lebih kurang 26 cm Dan lebar Sayapnya juga 26 cm Jadi sekarang Ukuran Penutup panci Berbanding Kesemua elemen Direktor ini Penutup panci Lebih kecil Dan Kawat Almonium Sudah Mendominasi Karena Ianya sudah Lebar Sedikit ya Nah dengan Ini ya Saya tadi Sudah Melobangi Bagian N-cup Iwisi Di depan Dengan tujuan Saya Mengikat Kabelan Kenapa 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 Menggunakan Kabelan Karena Ianya Lebih Baik Dan Lebih mudah Nanti Saya Sambungkan Ke FC Connector Atau FC Connector Yang 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 Nanti Nanti Saya Akan Ikat Pada Konektor Dimana Saya Akan Membagi Jadi Dua Bagian Bagian Yang Satu Untuk Kutub Negatif Dan Bagian Yang Satu Lagi Untuk Kutub Positif Jadi Pastikan Kita Meletakkan Kabelnya Itu Kita Ikat Pada Konektor Kita Sambung Di Kabel Konektor Ini Dengan Cara Yang Benar Yaitu Di Sebelah Kanan Dan Kiri Harus Ketemu Dan Begitu Juga Di Sebelah Kiri Kedua Sayap Ini Juga Harus Ketemu Karena Sebelah Dan Sebelah Akan Ketemu Menjadi Satu Bagian Yaitu Kutub Negatif Dan Sebelah Lagi A Dan B Itu Akan Ketemu Menjadi Kutub Positif Jadi Nanti Satu Bekerja Sebagai Grounding Dan Satu Lagi Bekerja Sebagai Pasah Setelah Kita Menempelkan Pipa Almonium Ini Sudah Kita Ikat Kabelnya Lalu Agar Ianya Tidak Goyang Atau Mudah Lepas Saya Menampakkan Dengan Lem Bakar Yaitu Lilin Panas Saya Menembaknya Dengan Cara Seperti Ini Biar Nanti Ditup Angin Juga Antena Ini Tetap Stabil Lepas Kalau Sahabat Mau Menambahkan Lem Pada Setiap Konektor Yang Sudah Saya Ikat Kesemua Elemen Ini Agar Skrup Tidak Berkarat Silahkan Ditambahkan Lem Nya Tapi Kalau Enggak Juga Enggak Apa Ya Kemudian Kabel RG6 Saya Masuk Lewat Lobang Pipa Ya Nah Seperti Ini Guys Ianya Sangat Simple Sekali Namun Mohon Ditambahkan Ujung Kabelnya Itu Dibalut Dengan Isolasi Tab Biar Tidak Mudah Lepas Jangan Sampai Kita Susah Susah Membuatnya Nanti Lepas Di Dalam Pipa Maka Antenanya Tidak Dapat Bekerja Dengan Baik Bukan Karena Kesalahan Instalasi Pada Elemen Elemen Direktor Antena Ini Tetapi Kabelnya Sudah Lepas Pada Sambungan C Konektornya Ya Jadi Kita Harus Balut Dulu Dengan Isolasi Tab Seperti Ini Guys Baru Kita Nyambung Ya Nyambung Ke Konektor Kabel Yang Sudah Kita Ikat Menggunakan Lan Kabel Jadi Lan Kabel Dengan Kabel RG6 Akan Ketemu Di Sini Dan Nanti Ianya Diposisikan Atau Ditempatkan Kedalam Pipa Sehingga Kabelnya Tidak Kelihatan Berantakan Seperti Itu Guys Ya Pastikan Kita Menarik Kabel RG6 Dengan Sangat Hati Hati Agar Tidak Mudah Lepas Nah Dan Antena Kita Sudah Membentuknya Seperti Ini Ya Hanya Memanfaatkan Kawat Almonium Dengan Ukuran 2,4 mili Dan Kita Sudah Merangkainya Dengan Bentuk Seperti Ini Dan Antena Ini Nanti Akan Bekerja Semaksimal Mungkin Untuk Menangkap Siaran TV Digital Dengan Sangat Baik Jadi Anda Masih Stay Steady Di Sini Agar Nanti Kita Langsung Melihat Hasilnya Kira-kira Antena Ini Bisa Dapat Menangkap Acara TV Dengan Baik Atau Tidak Ya Sekali Lagi Saya Ukur Dengan Lebar 22 Sentimeter Dan Panjang 26 Sentimeter Ya Jadi Ini Sudah Bisa Kita Coba Ya Apakah Antena Ini Bisa Dapat Menangkap Siaran TV Atau Tidak Kita Akan Coba Disini Dengan Jarak 10,6 Kilometer Daripada Stasiun Pemancar TV Dan Antena Saat Ini Saya Sedang Memposisikan Antenanya Di Dalam Ruangannya Atau Indoor Dan Sudah Berhasil Menangkap Siaran TV Digital Dengan Sangat Baik Namun Tidak Begitu Maksimal Maka Antena Ini Saya Akan Pindahkan Di Luar Rumah Dan Hasilnya Disini Untuk Sinyal Strange Atau Intensitas Berada Di Atas 50% Dan Sinyal Kualitas Bisa Mencapai 100% Guys Jadi Antena Ini Sudah Berhasil Dan Bekerja Sangat Baik Dengan Ketinggian 8 Meter Dari Tanah Karena Saya Mencobanya Ini Di Ketinggian 2 Tingkat Atau 2 Lantai Bangunan Maka Ukurannya Lebih Kurang 8 Sampai 9 Meter Dari Tanah Tapi Nanti Untuk Membuktikan Kekuatan Antena Ini Saya Akan Coba Lagi Di Lantai Bawah Apakah Di Lantai Bawah Bisa Menangkap Sinyal Seperti Ini Atau Tidak Tetapi Jujur Saja Saya Mencoba Menggunakan Seto Box Itu Sinyalnya Jauh Berbeda Dengan Saya Mencoba Menggunakan Sat Pinder Jadi Disini Hasilnya Seperti Ini Tetapi Nanti Saya Mencoba Menggunakan Sat Pinder Itu Pasti Otomatis Hasilnya Lebih Maksimal Yaitu Sinyal Intensitas Dan Sinyal Kualitasnya Itu Tentu Saja Berbeda Daripada Seto Box Ini Sangat Mantap Bukan Dan Antena Ini Sudah Berhasil Dan Kita Bisa Gunakan Untuk Menangkap Siaran TV Digital Mulai Dari Frekuensi 470 Kilo Hats Sampai Dengan 862 Kilo Hats Kita Sudah Bisa Membuktikannya Disini Hasilnya Sama Seperti Antena Komersial Yang Kita Beli Daripada Toko Atau Antena Industri Oke Sekarang Saya Langsung Mencoba Di Lantai Bawah Kita Akan Turun Ke Bawah Kita Mencoba Di Lantai Bawah Dengan Ketinggian Tiang Antena Lebih Kurang Nanti Itu Lebih Kurang 2 Meter Setengah Dari Tanah Dan Disini Kita Sudah Melakukan Instalasi Pada Ketinggian 2 Sampai 2 Setengah Meter Dari Tanah Dan Hasilnya Seperti Ini Saya Buktikan Dengan Menggunakan Sat Pinder Sinyal Intensitas 100% Dan Sinyal Kualitas 100% Dengan Demikian Antena Yang Saya Rakit Kali Ini Sudah Berhasil Dan Kita Bisa Gunakan Untuk Menonton Siaran TV Digital Dan Jarak Dari Stasiun Pemancar TV Ketempat Saya Yaitu Cuma 10,6 Kilometer Dan Hasilnya Sangat Luar Biasa Dengan Demikian Video Ini Saya Cukupkan Disini Sekiranya Sahabat Menyukai Video Ini Jangan Lupa Berikan Subscribe Like Comment Dan Share Dan Juga Jangan Lupa Aktifkan Tombol Lonceng Agar Sahabat Tidak Ketinggalan Info Menarik Lainnya Seputar Cara Pembuatan Antena Seperti Ini Di Channel Gagar263 Salam Santun Salam Sehat Serta Salam Hormat Dari Saya Gagar263 Sampai Ketemu Lagi Di Next Video See you There Sampai Jumpa Sampai